Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan bantuan PKH dan PPNT Alokasi bulan November dan Desember Yang sebentar lagi ini akan segera disalurkan Dalam waktu dekat Khusus bagi KPM Yang dicairkan bantuannya melalui kartu KKS Merah Putih Pencairan masih setiap 2 bulan sekali Alokasi November dan Desember Kemudian ada kabar yang sangat penting Bagi semua KPM Dan ini terkait pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih Pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT alokasi bulan November dan Desember Khusus KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Ini sebaiknya Dicek kartu KKSnya apabila kondisinya sudah seperti ini Kira-kira kapan para KPM PKH dan PPNT sudah boleh mengecek Dan kira-kira jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM sudah dibolehkan untuk mengecek kartu KKSnya Pencairan PKH dan PPNT alokasi November dan Desember Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama ada informasi terbaru terkait pengecekan Kartu KKS Merah Putih ini sebenarnya kapan Jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM PKH dan PPNT sudah boleh mengecek kartu KKSnya pada hari ini Perlu dipahami bahwa hingga saat ini Pencairan PKH dan PPNT alokasi bulan November dan Desember Itu belum dimulai dicairkan Hal ini dikarenakan surat cair SP2D PKH dan PPNT November-Desember Itu belum diturunkan surat cairnya hingga sekarang Dan perlu diketahui kembali Bahwa sebelum dicairkannya bantuan PKH dan PPNT November-Desember Ini pihak pusat terlebih dahulu Melakukan proses mekanisme pencairan Perlu diketahui lagi Proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya bantuan PKH dan PPNT Kemasing-masing kartu KKS KPM Dan perlu dipahami kembali Tahapan proses mekanisme pencairan Ini yang pertama pihak pusat Melakukan proses meng-SK-kan Para KPM PKH Untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH dan PPNT November-Desember Dan SK ini Ditetapkan bagi KPM PKH dan PPNT Yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK Dari kementerian sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan Yang namanya SPM Atau surat perintah membayar ke KPPN Atau kantor perbendaharaan negara Untuk diterbitkannya SP2D Atau surat perintah pencairan dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himbara Bagi KPM PKH yang sudah boleh mengecek Ini apabila Kondisinya sudah diturunkannya SP2D PKH BPNT November-Desember Dimana surat SP2D Ini berisi nama-nama penerima KPM Yang akan cair di Termin 1 November-Desember Bagi KPM PKH BPNT Yang sudah dipolehkan Ini apabila Kondisinya sudah turun SP2D surat cair Data bayar PKH BPNT November-Desember Dan keterangannya Sudah SI Cek rekening Kategori KPM inilah Yang sudah boleh mengecek Bantuannya pada hari ini Siapa tahu Rejeki sudah ada saldo yang masuk Mari kita sama-sama doakan Semoga dalam waktu dekat Pencairan akan segera dimulai Di berbagai wilayah Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya